Hai co-friend, disini diberitahu koordinat titik Q aksen, yaitu min 15,6, itu diperoleh dari titik Q 5,2 dengan cara dilatasi. Yang ditanya adalah nilai skalar dari dilatasinya, nilai skalarnya itu kita sebut sebagai K, ini yang kita cari. Caranya adalah kalau kita punya titik X,Y, kita dilatasi, kalau tidak diberitahu berarti pusat dilatasinya di pusat koordinat, yaitu di titik 0,0, dengan faktor skala K, kita akan dapatkan hasil dilatasinya adalah KX, KY. Jadi tinggal kita kalikan faktor skalanya dengan titiknya, yaitu X sama Y, kita dapatkan hasil dilatasinya. Berarti kalau kita punya titik Q, yaitu 5,2, kita dilatasi dengan ini 0,0, lalu faktor skalanya kita belum tahu, K, kita akan dapatkan Q aksen, itu harusnya adalah K kali 5, lalu K kali 2. Tapi di sini diberitahu Q aksennya, itu diperoleh, yaitu angkanya min 15,6. Berarti K kali 5 itu adalah sama dengan minus 15, sementara K kali 2 itu sama dengan 6. Berarti kita akan dapatkan di sini kalau kita bagi dengan 5, kita dapatkan K-nya adalah min 3, sementara ini kalau kita bagi dengan 2, kita akan dapatkan K-nya adalah 3. Seharusnya angkanya sama, tapi di sini ternyata kita dapatkan angkanya berbeda, ada kemungkinan entah angkanya yang mana yang salah. Entah ini mungkin min 15,6 seharusnya ini 5, min 2, atau mungkin ada perubahan tanda di sini seharusnya, tandanya adalah min 5,2. Jadi kita tidak tahu yang mana yang benar, karena tidak jelas di sini, dan dua-duanya pilihannya juga ada, ada di C dan ada di D. Jadi ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.